Maka S, premis tiganya P atau R, konklusinya Q atau S. Yang ke delapan, destruktif dilema. Premis satunya jika P maka R, premis satunya jika P maka Q, premis duanya jika R maka S, premis tiganya negasi Q atau negasi S, konklusinya negasi P atau negasi R. Yang ke sembilan, addition. Premisnya P, konklusinya P dan Q. Aturan penggantian. Satu, de Morgan Theorem. Negasi P dan Q dikurung ekivalen dengan negasi P atau negasi Q. Negasi P atau Q dikurung ekivalen dengan negasi P dan negasi Q. Yang kedua, communication. P dan Q ekivalen dengan Q dan P. P atau Q ekivalen dengan P, Q atau P. Yang ketiga, asosiatif. P atau Q atau R dikurung ekivalen dengan P atau Q dikurung atau R. P dan Q atau P dan Q dikurung ekivalen dengan P dan Q dikurung atau A dan R. Yang keempat, distributif. P dan Q atau R dikurung ekivalen dengan P dan Q atau P dan R. P atau Q dan R dikurung ekivalen dengan P dan Q atau P dan R. Yang kelima, double negasi P ekivalen dengan Dua kali negasi P. Yang keenam, transposition. Jika P maka Q ekivalen dengan jika negasi Q maka negasi P. Material yang ketujuh, material implication. Jika P maka Q ekivalen dengan negasi P atau Q. Yang ke delapan, material equivalence. P jika dan hanya jika Q ekivalen dengan jika P maka Q dan jika Q maka P. P jika dan hanya jika Q ekivalen dengan P dan Q atau negasi P dan negasi Q. Yang kesembilan, ekstransition. Jika P dan Q maka R ekivalen dengan jika P maka Q maka R. Yang kesepuluh, tautologi. P ekivalen dengan P dan P. P ekivalen dengan P atau P. Si Anissa, salahnya di bagian konjungsi, bagian konklusinya satu, Bu. Terus... Apa tadi itu? Iya, Ibu kedenger juga tadi. Apa tadi kata si Anissa tadi itu? Anissa menyebutnya P atau Q. Ibu aturannya kan P dan Q. Iya, betul. Terus di bagian distribution. Distribution di bagian penyebutan di ekivalennya yang salah, Bu. Apa tuh? Anissa nyebutnya P atau Q. Eh, bukan P dan Q atau P dan R, Bu. Aturannya kan P atau Q dan P atau R. Itu menyebutnya, Bu. Oke, dua ya. Berarti 17 ya. Oke. Oke, silahkan Anissa left. Chelsea tandai Fadila di grup. Tag Fadila di grup suruh masuk. Berarti enggak Nisa meriksain Chelsea, Bu. Apa? Enggak Nisa meriksain Chelsea kan, Bu. Enggak. Anissa boleh left. Silahkan Chelsea tag. Terima kasih, Bu. Ya, Bu. Bentar, Bu. Atau gitu aja kali ya, biar cepat ya. Habis masuk dua orang lagi saling periksa. Apa tambah lama? Kalau tadi sistemnya... Nisa gini, Bu. Nunggu pula, satu lagi masuk nanti. Gimana, Anissa? Kalau Nisa yang meriksain Chelsea kan cepat jadinya. Kalau nanti masuk lagi, tunggu dulu dia loading masuk. Nah, iya. Tadi makanya lama. Benar-benar. Coba ya. Kita coba sistem kayak gini. Silahkan. Anissa cek Chelsea. Habis itu masuk dua lagi. Coba. Kita coba. Ibu, Bu. Kalau Chelsea buat... Chelsea cara nyetornya tuh pakai dinyanyiin gak apa-apa kan, Bu. Tapi gak ada Chelsea sebut premis-premis sama konklusi gak gak apa-apa, Bu. Maksudnya? Oh. Dinyanyiin gitu, Bu. Tapi gak ada disebut misalnya JKP dan Ki. Premis satu gak sama kayak Anissa tadi, Bu. Ya, coba dulu. Selagi kita paham. Terus namanya ada, kan? Modus polen. Modus polen. Ada, Bu. Iya, silahkan. Tutup matanya. Itu cara menghapal ya. Karena gak jago. Ya, orang matematika biasanya emang tidak jago dalam menghapal. Susah, Bu. Ngapal tuh, Bu. Makanya ngambil MTK, Bu. Iya, betul. Silahkan. Udah bisa mulai, Bu. Gak tau. Memori ngasih kemarin gak. Aturan penarikan kesimpulan. Modus polens. Jika P maka Ki, P Ki. Modus tolens. Jika P maka Ki, negasi Ki, negasi P. Simplifikasi. Simplifikasi, P dan Ki, bisa P, bisa Ki. Konjungsi, P, Ki, P, dan Ki. Hipotetika silogisme. Jika P maka Ki, jika Ki maka R. Jika P maka R. Disjungsi. Disjungsi, P atau Ki, negasi P, Ki. Konstruktif. Itu jika A maka B, jika C maka D, A atau B, B atau D. Destruktif. Jika A maka B, jika C maka D, negasi B atau negasi D, negasi A atau negasi C. Addition. P, P atau Ki. Kedua, aturan pergantian. Hukum demorgan. Negasi dalam kurung P dan Ki akan ekwivalen dengan negasi P atau negasi Ki. Kedua, negasi dalam kurung P atau Ki akan ekwivalen dengan negasi P dan negasi Ki. Communication. yaitu, jika P maka Ki, eh, P, P dan Ki akan sama ekwivalen dengan Ki dan P. P atau Ki akan ekwivalen dengan Ki atau P. Association yaitu, P atau Ki dalam kurung Ki atau R ekwivalen dengan dalam kurung Ki atau R. keduanya, P dan Ki dalam kurung Ki dan R ekwivalen dengan P dan Ki dalam kurung Ki dan R. distribution yaitu, P atau Ki dalam kurung Ki dan R akan ekwivalen dengan P atau Ki dalam kurung dan P atau R. P dan dalam kurung Ki atau R akan ekwivalen dengan P atau Ki dan Ki atau R. selanjutnya, P ekwivalen dengan negasi-negasi P. transposition yaitu, jika P maka Ki ekwivalen dengan negasi Ki, jika negasi Ki maka negasi P. Implication, jika P maka Ki ekwivalen dengan negasi P atau Ki. Terus ekwivalen, P jika dan hanya jika Ki ekwivalen dengan jika P maka Ki. keduanya, jika dan hanya jika Ki ekwivalen dengan P dan Ki atau negasi P dan negasi Ki. eksportation yaitu, jika P maka negasi P ekwivalen dengan negasi P ekwivalen dengan P atau P. Udah, Bok. Gimana Anissa? Kalau yang Anissa dengar tadi yang di distribution-nya, Bok. Yang P dan Ki dalam kurung Ki atau R. Harusnya kan P dan Ki atau P dan R. Chelsea bacanya P atau Ki dan P atau R. diulangnya dua kali baca yang itu, Bok. Mungkin karena grogi tadi. Terus yang konstruktif dilema itu, entah Nissa tadi, soalnya dia dirubahnya dari modul, Bok. A sama D dibacanya tadi, Bok. A sama B. A sama B. Jika A, jika A maka B. Jika C maka D. Terus A atau B kan? Nah dia A atau C harusnya. Chelsea ngikut modul kan? Iya. A atau C. Tidak ngikut yang di Youtube. Nah cuman itu, ya Bu. Itu mungkin dia akan ngikut modul. A atau C seharusnya, ya modulnya keliru itu. A atau C seharusnya, Bu. Iya betul, A atau C. Kemudian konklusinya itu adalah B atau D kan? Iya, Bu. Mungkin karena ada yang ikut modul tuh, Bu. Banyak yang ikutin modul. Banyak yang ikutin modul ya. Silahkan diperbaiki modulnya. Jadi dua juga. Itu juga, Bu. Di B, komunikasi di modul. Itu kan teman-teman lagi ngedebatin, Bu. Harusnya kan P atau Ki, ekivalen dengan Ki atau P. Kalau itu kalau di modul itu Ki dan P, Bu. Ki atau. Ki atau. Cuma tempatnya aja yang dibalik tandanya tetap. Jadi P atau Ki. Ekevalen dengan Ki atau P. Bukan Ki dan P. Itu harus diubah. Iya, di modul Ki dan P, Bu. Berarti yang di Google, Bu, benar? Iya, yang di modul yang salah tuh. Kan cuma diputar letak, kan? Diputar letak. Sama dengan komutatif pada penjumlahan juga, kan? A tambah B sama dengan B tambah A, kan? Berarti P atau Ki, Ki atau P. Itu dan ya di situ ya? Iya, sebelah juga salah tadi. Oke, berarti ada. Itu ya, tapi di modul yang salah ya. Silahkan diperbaiki. Satu cuma tuh, Bu. Satu. Berarti, oke. 18, silahkan. Di teks, Fadilah sama Husna. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, Bu. Di WA, Bu. Oh, di WhatsApp Jafri. Coba, Bu. Coba lihat, Bu. Bukan cocok sama Ibu. Baldi Sen Surang berarti jadinya. Sudah-sudah siap. Bentar. Itu apa? 1-0-1-O. Ini dia, Anne. Dan pengabdi. Tidak, Rizman, 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 Harman, Narasumber, Taufik, Iqbal, RSI, Rafki, Rahmat, MY, MH. Sudah-sudah, sudah MH kan dah? Masih SA atau MH? MH. Oh, MH. MN, Rizman, Madonna, Fitri, Hany, SA. Ibu yang kirim itu. Iya, iya, betul-betul. Tidak cocok tuh. Lambang UNP, sudah di kiri ya. Lambang Kemen Ristek, perlu enggak ya? Perlu? Tidak apa. Tidak usah lah. Iya, iya, bagus-bagus. Sudah itu aja lah. Sudah. Mana duitnya? Berapa? Tiga setengah kan? Transfer ke tempat kemarin berarti. Tidak ke yang tampe balja. Katau balja ke tampe bu. Sekarang? Iya, Pak. Transfer aja lah. Astagfirullah. Malah Tiana, saya ngajar tadi dua kali. Dimana, apa sih, Sir? Sudah apalah, itu lah. Tidak di kampus lah ya, Pak. Tunggu sebentar ya, mahasiswa. Bentar. Ibu ada perlu dulu. Tidak, di... Tambah. Ber umm. Ibu tepung. Iya, maaf. Ibu apartenkir. Yeah. Ibu meinta it. Terima kasih. 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 Jika P. Terima kasih. Jika P. Terima kasih. 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 P. terima kasih. terima kasih. terima kasih. Jika P. terima kasih. terima kasih. Jika P. P. terima kasih. dengan P. terima kasih. 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 Itu ada Nadia Nurnita udah masuk Silahkan on kan videonya Silahkan Nanda Tutup matanya Nurnita simak dengan baik Kemudian Nanti di akhir simpulkan Apa yang salah ya Nurnita Silahkan lihat modul Nurnita bisa paham Instruksinya Silahkan Aturan penarikan kesimpulan Satu Modus ponen Premis satunya Jika P maka Ki Premis dua Konklusinya Ki Yang kedua Modus tolen Premis satunya Jika P maka Ki Premis duanya Negasi Ki Konklusinya Negasi P Yang ketiga Simplifikasi Premis satunya P dan Ki Konklusinya ada dua Yaitu jadi Jadi P Atau jadi Ki Yang keempat Konjungsi Premis satunya P Premis duanya Ki Konklusinya P dan Ki Yang kelima Hipotetikal logisme Jika P maka Ki Premis satunya Jika P maka Ki Premis duanya Jika Ki maka R Konklusinya Jika P maka R Yang selanjutnya Disjunktif logisme Premis satunya P atau Ki Premis duanya Negasi P Konklusinya Ki Yang selanjutnya Konstruktif dilema Premis satunya Jika P maka Ki Premis duanya Jika R maka S Premis tiganya P atau R Maka konklusinya R atau S Selanjutnya Destruktif dilema Destruktif dilema Premis satunya Jika P maka Ki Premis duanya Jika R maka S Premis tiganya Negasi Ki Atau negasi S Konklusinya Negasi P Atau negasi Negasi R Selanjutnya Addition Addition itu Premis satu Misalnya P Konklusinya P atau Ki Selanjutnya Aturan Penggantian Yang pertama Demorgan Theorem Itu Negasi Buka kurung P Dan Ki Itu Equivalen Dengan Negasi P Atau Negasi Ki Negasi Dan Negasi P At At Ramgurung Negasi Dalamgurung P atau Ki Equivalen Dengan Negasi P Dan Negasi Ki Selanjutnya Demorgan Demorgan Komutasi Komutasi Itu Aturan Misalnya P Dan Ki Equivalen Dengan Ki Dan P P Atau Ki Equivalen Dengan Ki Atau P Kemudian Association Association Kalnya P Atau Buka kurung Ki Atau R Itu Sama Dengan Buka Equivalen Dengan Buka kurung P Atau Ki Terukurung Atau R Itu Juga Dengan P Dan Buka kurung Ki Dan R Equivalen Dengan Buka kurung P Dan R Terukurung P Dan Ki Terukurung Dan R Kemudian Distribution 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 P Dan Buka kurung Ki Atau R Itu Kevalen Dengan P P Dan R Buka kurung P Dan R Atau Buka kurung P Dan Ki Atau P Dan R Kemudian Jadi Sekarang P Atau Buka kurung Ki Dan R Itu Equivalen Dengan P Atau Ki Dan P Atau R Transposition Transposition Itu Jika P Maka Ki Equivalent Dengan Negasi Ki Maka Negasi P Transposition Material Material Equivalent Material Material Implication Oh iya Material Implication Jadi KKP Nur Kita Nggak Boleh Ini Nggak Boleh Nunjukin Atau Apa-apa Gitu Maaf Bu KKP Maka Ki Itu Equivalent Dengan Negasi P Atau Ki Kemudian Material Equivalent Material Equivalent Jika Dan Hanya Jika P Maka Ki Equivalent Dengan Jika P Maka Ki Dan Jika Ki Maka P Dan Jika Dan Hanya Jika P Maka Ki Equivalent Dengan P Dan Ki Atau Negasi P Dan Negasi Ki Kemudian Exportation Exportation Dalam Buka kurung P Dan Ki Jika P Dan Ki Maka R Equivalent Dengan Jika P Maka Jika Ki Maka R Yang Terakhir Itu Tautologi Tautologi Misalnya Misalnya P Equivalent Dengan P Dan P P Equivalent Dengan P Atau P Atau P Oke Salah Satu Berarti Nanda Aduh Doppel 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 Silahkan Balik Nur Minta Yang Ini Nanda Yang Cek Cuman Nanti Aku Yang Bagian Konstruktif Sama Destruktif Makenya ABCD Bukan PQR S Oke Iya Bismillahirrahmanirrahim Yang Pertama Itu Penarikan Kesimpulankan Yang Pertama Modus Ponens Modus Ponens Itu Premis Pertamanya Jika P Maka Ki Premis Keduanya P Kesimpulannya Ki Terus Yang Ketiga Modus Tolens Premis Pertamanya Jika P Maka Ki Premis Keduanya Negasi Ki Kesimpulannya P Terus Yang Ketiga Simplifikasi Premis Premis Pertamanya P Dan Ki Kesimpulannya Bisa P Bisa Ki Terus Konjung Konjungtif Itu Premis Pertamanya P Premis Keduanya Ki Kesimpulannya P Dan Ki Terus Hipotetical Silogisme Premis Pertamanya Jika Jika Maka Ki Premis Keduanya Jika Ki Maka R Kesimpulannya Jika P Maka R Terus Disjuntif Silogisme Premis Satunya P Atau Ki Premis Keduanya Negasi P Kesimpulannya Ki Terus Konstruktif Dilema Premis Pertamanya Jika A Maka B Premis Keduanya Jika C Maka D Premis Ketiganya A Atau C Kesimpulannya B Atau D Terus Yang destruktif Dilema Premis Pertamanya Jika A Maka B Premis Keduanya Jika C Maka D Premis Ketiganya Negasi B Atau Negasi D Kesimpulannya Negasi A Atau Negasi C Terus Addition Premis Premis Pertamanya P Kesimpulannya P Atau P Terus Yang Aturan Pergantian Yang Pertama The Morgan Theorem Itu Yang Pertama Negasi Dalam Kurung P Dan Ki Ekvivalen Negasi P Atau Negasi Ki Yang Keduanya Negasi P Atau Ki Negasi Dalam Kurung P Atau Ki Ekvivalen Negasi P Dan Negasi Ki Terus Yang Kedua Commutation P Dan Ki Ekvivalen Ki Dan P P Atau Ki Ekvivalen Ki Atau P Terus Yang Ketiga Association Itu P Dan Dalam Kurung Ki Dan R Ekvivalen Dalam Kurung P Dan Ki Dan R Yang Keduanya P Atau Dalam Kurung Ki Atau R Ekvivalen Dalam Kurung P Atau Ki Atau R Habis Itu Distribution Double Double P Atau Dalam Kurung Ki Dan R Ekvivalen Dalam Kurung P Atau Ki Dan Dalam Kurung P Atau R Habis Itu Double Negation P Ekvivalen Negasi Negasi P Terus Yang Transposition Jika Jika P Maka Ki Ekvivalen Jika Negasi Ki Maka Negasi P Terus Material Implication Jika P Maka Ki Ekvivalen Negasi Negasi P Atau Ki Terus Material Ekvivalen P Jika Dan Hanya Jika Ki Ekvivalen Dalam Kurung Jika P Maka Ki Dan Dalam Kurung Jika Ki Maka P P Jika Dan Hanya Jika Ki Ekvivalen Dalam Kurung Jika Eh P P Dan Ki Atau Dalam Kurung Negasi Ki Dan Negasi P Terus Yang Exportation Jika Dalam Kurung P Dan Ki Maka R Ekvivalen Jika P Maka Buka Kurung Jika Jika Ki Maka R Kurung Terus Yang Tautologi P Ekvivalen P Atau P P Ekvivalen P Dan P Oke Gimana Randa Betul Semua ya Iya Oke Silahkan Beritahu Seviani Sama Tiara Boleh Live Dua-duanya Iya Bu Assalamualaikum Bu Assalamualaikum Bu Assalamualaikum Yang Berikutnya Ini Datang Sama Sama Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tidak ditunjukkan ya, tapi disimak saja. Oke, silahkan. Aturan-aturan penarikan kesimpulan di dalam argumen. Pertama itu adalah modus ponens. Bentuk premis pertamanya itu adalah jika P maka Ki. Bentuk premis keduanya itu adalah P. Bentuk konklusi atau kesimpulannya itu adalah yang kedua itu adalah modus tolens. Modus tolens, bentuk pertamanya itu, premis pertamanya itu adalah jika P maka Ki. Bentuk premis keduanya itu adalah negasi Ki. Bentuk premis, bentuk konklusi atau kesimpulannya itu adalah negasi P. Yang ketiga itu adalah simplikasi atau simple. Bentuk premisnya itu adalah P dan Ki. Konklusinya atau kesimpulannya itu adalah boleh P, boleh juga Ki. Yang keempat itu adalah konjungsi atau konjutation. Bentuk premis pertamanya itu adalah P, bentuk premis keduanya itu adalah Ki. Konklusi atau kesimpulannya itu adalah P dan Ki. Yang kelima itu adalah hipotikal silogisme. Bentuk pertamanya itu adalah jika P maka Ki, premis pertamanya. Premis keduanya itu adalah jika Ki maka R, premis keduanya. Konklusinya itu adalah jika P maka R. Yang keenam itu adalah disjuntif silogisme. Yang bentuk premis pertamanya itu adalah P atau Ki. Bentuk premis keduanya itu adalah negasi P, bentuk konklusi atau kesimpulannya itu adalah Ki. Yang ketujuh itu adalah konstruktif dilema. Konstruktif dilema itu, bentuk premis pertamanya itu adalah P maka Ki. Bentuk premis pertamanya itu adalah P, bentuk premis pertamanya itu adalah P, bentuk premis pertamanya itu adalah P, atau R. Bentuk premis pertamanya itu adalah P, bentuk premis pertamanya. P, bentuk premis pertamanya itu adalah P, bentuk premis pertamanya itu adalah P, atau Ki. Yang ke senilanya, yang ke tidak keduanya. Yang ke senilanya, yang ke demilanya, yang ke 될anya itu adalah P, bentuk premis pertamanya itu adalah P maka Ki. Bentuk premis ketiganya itu adalah bentuk S, Q, atau negasi Q, atau negasi S. Bentuk konklusinya itu adalah negasi P, atau negasi R. Yang kesembilan itu adalah adaptation. Editation itu, bentuk premisnya itu adalah P, bentuk konklusi atau kesimpulannya itu adalah P atau Q. Di sini, di dalam penarikan aturan-aturan ini, akan nanti bisa menggunakan tabel kebenaran. Tabel, cara membuat tabel kebenaran ini, semuanya itu harus, argumennya harus dijadikan keimplikasi. Sehingga nanti pada saat... Cukup tinggal di aturannya ya, Bu? Maaf, Bu. Dilanjutkan, itu adalah aturan pengganti. Aturan pengganti yang pertamanya itu adalah demorgen teorens. Demorgen teorens ini, bentuk pertama itu negasi buka kurung, P, konjungsi Q, tutup kurung, ekwivalen dengan negasi P, disjungsi negasi Q. Bentuk keduanya itu adalah negasi buka kurung, P, disjungsi Q, tutup kurung, ekwivalen dengan negasi P, konjungsi negasi Q. Yang kedua itu adalah komutitasi, komutitasi ini bentuk pertamanya itu adalah P, konjungsi Q, ekwivalen dengan Q, konjungsi P. Yang bentuk keduanya itu, P, disjungsi Q, ekwivalen dengan Q, disjungsi Q. Yang ketiga itu adalah association. Bentuk pertamanya itu adalah P dan buka kurung, Q dan R, tutup kurung, ekwivalen, buka kurung, P dan Q, tutup kurung, dan R. Bentuk keduanya itu adalah P atau buka kurung, Q atau R, tutup kurung, ekwivalen, buka kurung, P atau Q, tutup kurung, atau R. Yang keempat itu adalah distribution. Distribution ini, atau distribusi yang bentuk pertamanya itu adalah P dan buka kurung, Q atau R, tutup kurung, ekwivalen dengan buka kurung, P dan Q, tutup kurung, atau P dan R, tutup kurung. P atau, yang bentuk keduanya itu adalah P atau buka kurung, Q dan R, tutup kurung, ekwivalen dengan buka kurung, P atau Q, tutup kurung, konjungsi buka kurung, P atau R, tutup kurung. Yang kelima itu adalah double negation, double negation ini itu P ekwivalen dengan negasi-negasi Q, P ekwivalen dengan negasi-negasi P. Yang keenam itu adalah transporcitation, transporcitation itu jika P maka Q, ekwivalen negasi Q, maka negasi P. Yang ketujuh itu adalah material implication, material implication itu bentuknya jika P maka Q, ekwivalen negasi P atau negasi Q. Yang kedelapan itu ada material ekwivalen, material ekwivalen ini bentuk pertamanya itu adalah P diimplikasi Q, ekwivalen buka kurung, P maka Q, tutup kurung, dan buka kurung, Q maka P, tutup kurung. Bentuk keduanya itu adalah P diimplikasi Q, ekwivalen buka kurung, P dan Q, tutup kurung, atau buka kurung, negasi P, dan negasi Q. Yang kesembilan itu adalah eksportation, itu bentuknya jika buka kurung, buka kurung, buka kurung, negasi. Buka kurung, buka kurung, P dan Q, tutup kurung, maka R, tutup kurung, ekwivalen dengan P, buka kurung, P, maka buka kurung, Q, maka R, tutup kurung. Yang kesepuluh itu adalah tautologi, tautologi ini bentuk pertamanya P ekwivalen, P disjungsi P, P ekwivalen, P konjungsi P. Berapa tadi sebenarnya, cara, eh salahnya? Kalau salah itunya nggak salah penyebutan, eh salah, kan yang penggantian itu kan ada dua sama bu, satunya salah bu. Satunya salah berarti salah satu. Yang kayak yang komutatif, bu. Terus, Sarah, ya. Oke. Dari barusan, safety, apa? Maaf, bu, di dalam komutatif itu bukannya P atau Q ekwivalen dengan Q atau P ya, bu. Saranya yang... Ya benar itu, benar itu, P atau Q cuma bertukar tempat jadi Q atau P. Kalau yang di modul itu salah, bukan dan. Dan itu harus diganti jadi atau. Jadi, tadi itu atau disebutkan? Iya, atau. Apanya, bu. Atau udah benar? Huruf-hurufnya. Q atau Q tadi. Oh, hurufnya. Kalau hurufnya, mah iya. Kalau yang di modul, mah salah. Kalau disebut dan sebenarnya memang atau, ya. Itu, T, Seviani, ya. Seviani, beri ke-18. Silahkan. Siara, sekarang si Viani yang menyemak. Kayak gini, bu. Tidak kelihatan, kan? Tidak, bu. Iya, silahkan. Aturan penarikan kesimpulan. Yang pertama, modus ponen. Yaitu, jika P maka Q dan P, kesimpulannya P, kesimpulannya Q. Yang kedua, modus tolen. Jika P maka Q dan negasi P, kesimpulannya negasi Q. Yang ketiga, simplifikasi P dan keempat, kesimpulannya P dan bisa Q. Yang keempat, konjungsi. Permis satu P, permis dua Q. Kesimpulannya P dan Q. Yang kelima, hipotentical silogisme. Jika P maka Q dan Q maka R. Kesimpulannya P maka R. Disjungtif silogisme. Disjungtif silogisme. Yaitu, P. Tiara masih ragu-ragu ya? Dari tadi. Belum persiapan matang banget ya? Udah lupa, Ibu. Terus gimana? Kita dilanjutkan. Grup, Ibu. Masih, iya masih lupa dia, Ibu. Terus gimana? Terus gimana? Terus gimana? Ya sudah, karena sudah jam 6 juga ya, kurang 10. Berarti kita lanjutkan minggu depan. Sepertinya harus bersambung ya. Terus gimana, Tiara, Bu? Tiara mungkin dilanjutkan minggu depan dengan teman-teman yang lain. Silahkan left dan kasih tahu teman-temannya kalau kita lanjut. Sepertinya lama banget ya? Berarti gimana kita mensel-seltinya? Selesai cuma satu kali pertemuan kuisnya. Breakout room kali ya? Dua-dua orang gitu ya? Misalnya kalau ada 4 sampai 5 breakout room kan bisa langsung 10 kan? Si, Ibu lihat per ruang breakout. Iya, iya. Itu kali ya? Biar lebih cepat ya? Iya. Kalau gini, mana? Sama-sama tuh. Setiga kali ya? Ya sudah. Hari ini cukup ya. Ibu, end meeting dulu. Terima kasih. Beritahu teman-temannya kalau dilanjut untuk orang berikutnya di hari Senin depan. Oke ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.